Kita awali sekitar Jambi Pemirsa, kepolisian daerah Jambi menangkap satu dari tiga pelaku pembunuhan sopir travel yang jasadnya ditemukan di Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyu Hasir, Subatra Selatan. Diketahui korban bernama Mat Nur, warga Kelurahan Tungkal 3, Kejabatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanja Barat, Provinsi Jambi. Kepolisian daerah Jambi mengungkap kasus pembunuhan sopir travel dan menangkap salah satu dari tiga pelaku pembunuhan sopir travel yang ditemukan tewas di Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyu Hasir, Subatra Selatan. Diketahui korban bernama Mat Nur, warga Kelurahan Tungkal 3, Kejabatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jambung Barat, Provinsi Jambi. Saat siaran pers pada Jumat 11 Oktober 2024, Wadir Eskrim Mumpolda Jambi AKBPI memerahman menyampaikan, satu orang yang ditahan berperan sebagai pembantu dalam melakukan eksekusi terhadap Mat Nur. Pelaku yang diamankan berinisial H, 32 tahun, warga Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Sementara dua pelaku lainnya yang menjadi DPU, yakni AI 36 tahun dan AL 35 tahun. Pembunuhan yang terjadi di mayatnya yang ada di Bayung Lencir dan Surah Alhamdulillah pelakunya sudah tertangkap satu orang. Di sinyalir pelaku ada tiga orang dan dua orang masuk menjadi DPU. Kasus ini dimulai dari Tungkal sampai di Bayung Lencir Ubat. Mayat ada di Bayung Lencir, silakan yang akan dipertahankan kepada kami yang diperkankan. Peran pelaku yang diamankan ini apa Pak? Apa? Peran pelaku yang diamankan ini apa? Peran pelaku adalah sebagai pembantu melakukan kegiatan atau menghilangkan nyawa seseorang. Posisinya waktu si korban pelaku di depan atau di belakang? Di depan, sebagai pengikat. Di samping pengemudi? Iya. Untuk pelaku, sampai saat ini belum dinyatakan teknifis, tapi sudah dinyatakan DPU. Ini ada pelaku lain Pak? Ada dua orang, yaitu AL alias AL dan AT. Selain memburu dua pelaku lain, pihak kepolisian juga mencari barang bukti. Berupa satu unit mobil Toyota Fortuner dengan nomor plat BH1445GJ. AKBP Imam juga menyampaikan, tersangka dicerat pasal 365 ayat 2 KUHP, tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian dengan hukuman 15 tahun penjara. Heri Zulkifli, Jik TV, Melaporkan.